lagi iya dan rupanya kita lihat di layar kaca Sam Kepet ini sudah dimulai kick-off nya iya sampai sibuk dikompetisi pramusim main sebuah peluang uh kita lihat tadi Sam boot bola dari kaki-kaki pemain arema namun pelan tapi pasti singway dan terus mencoba mengurung pertahanan dari Deltra Sidoarjo yang ditambah di menit-menit awal ini sepertinya arema sudah cenderung menguasai yang lain nah menarik ini apalagi mereka iya sebelum uuuh masih terlalu mudah risam di bisa jadi kos Almeda sama mencoba kompakan mereka ya Sam Kepet ya sebenarnya tim ah oh ini kayaknya keepernya ini bener-bener muridnya Agung Prasinya lincahnya kok mirip nih sama Kepet gimana kayak gaya-gayanya pertahanan arema meninggi ya ini yang dibatuhkan ini sebuah serangan cepat sekali lolos dibahkan offset nomor 27 dan Oh sebuah syuting yang masih mampu tadi iya beberapa kali serangan arema ini juga patah di pertahanan cukup dari cukup mudah gitu ya dibaca satu nah sehingga memang arema lebih banyak mencoba membuat gol ini dari tendangan-tendangan luar kotor nanti bahwa siapapun kalau bermain di arema satunya satu Wah dan masih lagam kotak penalti kita lihat siapa pengambil tendangannya Hai dedik ya ini menjadi ujian lagi bahwa dedik ya kita wanya dan juga mengembalikan akhirnya percaya diri nah akhirnya gol pertama arema dicetak oleh dedik setiawan mau di titik putih pada menit ke-16 ini arema satu dan juga menjadi motivasi sendiri buat dedik bagaimana sampai mengembalikan rasa percaya dirinya karena kita tahu ya dari beberapa kali pertandingan terbek juga kadang-kadang dia di fullback juga sesekali ya kita berbahaya Dendi Santoso masih mencari-cari ya ya melakukan keping 12 mencoba masuk dan uh masih masih tahu dekat pada pemain belakang deltras Oh Renzi Yamaguchi sabar ketika Oh ini dia berbahaya dan Oh Teguameruddin masih tepat berada di posisinya untuk bisa menganggap tepis bola untuk tidak masuk ke dalam gawang arema tapi sekali lagi eh dia terlihat lebih banyak mereka instruksi berdiri di pinggir lapangan tampaknya justru dia yang sangat serius sekali ya mungkin agak kuat terakul-kul kita lihat tadi nampaknya ilhamuddin armain bisa jadi yang mencetak gol dan ini belakang delta sepertinya ada mis komunikasi ini iya berbahaya sama Adam alis langsung kerosin Oh sayang lagi-lagi ini depan dari detras Andi Ndika Rama melakukan sumber bola Deddy sekarang dia utaati dan sebuah syuting dari Deddy namun masih terlalu lemah sih di fungsi ataupun juga multi talent yang diberikan remaja bagas dari Adi Mas sayang sekali sekarang deltras mencoba membangun serangan nomor 17 cukup terbuka dan tendangan langsung dicoba nak lihat-lihat kawan dia dan Renzi Oh Deddy cukup berbahaya bola dioper crossing dan Oh sayang sekali tadi Renzi ya masih itu tapi bukan sebuah pelanggaran siap-siap pelanjang-ancang ngambil bola dan dan yak bola langsung saja dan kemulutan apakah yang terjadi yak dianggap ke pemirsa kita tadi sebut dengan bebas yang tidak mampu ditangkap dengan sempurna oleh Adilson Maringa berakhir bola ribonnya langsung disabu saja oleh pemain deltras sedikit skrimit dan gol kita terjadi dan skor saat ini 2-1 masih untuk keunggulan arema singa dan deltras tampak tidak menyerah dan terus berusaha bola sebuah tendangan dengan seorang Renzi Yamaguchi sedangkan nandang serang kita lihat ya bahaya lagi-lagi deltras nomor punggung 8 uh hampir saja tadi namun masih bisa dengan mudah digagalkan oleh Adilson Maringa yang berdasarkan dengan Saiful Anwar tentu peluang-peluang seperti ini tidak bisa kita biarkan ya kalau kita bermain di level Masai bola Hai Adam alis umpan terobosan Masa Deddy jadi di sana ada Bram Tio ada Adam alis dalam kora penalti sampai tujuh Oh arema pun juga tim arema U19 ataupun juga U20 Adam alis masih lihat bola dia dan Iya benar sekali bola meluncur deras ke gawang deltras namun keeper deltras masih cukup cekatan telah meluka u64 kita Terima kasih.